Kenaiknya harga beras bukan terjadi di Kabupaten Tanja Barat saja, namun kenaikan beras terjadi hampir berata di seluruh Indonesia. Terkait hal ini, Dinas Ketahanan Pangan meminta pihak Bulog, Cawang Kuala Tunggal, agar tetap menyediakan beras Bulog Medium SPHP di pasar yang telah ditetapkan. Sejak beberapa hari terakhir ini, harga sejumlah beras berbagai merek di tingkat pedagang beras mulai merangkak naik. Bahkan kenaikan beras ini mencapai 5.000 rupiah perkarungnya. Terkait naiknya, harga beras ini ditanggapi langsung oleh Dinas Ketahanan Pangan selaku perwakilan dari pemerintah daerah. Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Isumar, atas kenaikan sejumlah harga beras di tingkat pedagang, pihaknya tak mampu berbuat banyak. Sebab hanya mampu mengatasi bagaimana ketersediaan beras selalu ada di tingkat pedagang, dan langkah solusi yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan tentunya bersinergi bersama kantor pulog Jepang Kuala Tunggal selaku pemilik beras. Beras medium SPHP yang dimiliki pulog kembali beredar dan dapat dipeli masyarakat, namun hanya saja terdapat di tingkat pasar yang ada di kota Kuala Tunggal. Dan dibandingkan beras premium seperti udang ketak dan kayu manis, harga jual cukup mahal, yakni dijual di harga Rp48.000 perkarung, ukuran 5 kg. Sedangkan jika harus membeli beras jenis premium seperti udang ketak, masyarakat harus menyiapkan uang Rp72.000 untuk beras ukuran 5 kg perkarung. Akhirnya ada kenaikan harga beras, ada kecenderungan ya, di pasar beras-beras bermerek itu ada kenaikan. Nah, kebijakan pemerintah dan ini Badan Panasional itu sudah minta kepada pulog-pulog untuk melaksanakan atau menyalurkan beras SPHP untuk kegiatan program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP. Dan sekarang bulog cabang Kuala Tuka sudah memperkenalkan penjualan beras melalui kios-kios di pasar SPHP itu. Sudah berjalan. Dalam langkah untuk mengatasi terus meningkatnya harga beras di pasar. Lebih lanjut Isumar menampakkan, selain monitoring harga beras, dinas yang ia pimpin juga turut mengawasi dan monitoring harga ban pokok lainnya, seperti jenis capai, ayam potong, poang merah, poang putih, dan kebutuhan pokok lainnya. Surya Kurniawan, Jik TV, melaporkan.